Pembakaran Kuil Tianloxijilid 5. Setitik embon pengobat jiwa. Setelah meninggalkan kota Likyang, Unkong Sian cepat melanjutkan perjalanannya menuju ke barat. Pada malam hari, ia bermalam di dusun-dusun, bahkan kadang-kadang di dalam hutan kalau kebetulan ia berada di hutan yang luas pada waktu malam hari tiba. Demikian, tak terasa pula beberapa pekan telah lewat dan ia makin dekat dengan daerah pegunungan Kunlunsan. Makin ke barat, makin banyaklah hutan dan makin jarang dusun, hingga pada suatu malam, ia terpaksa bermalam di sebuah hutan yang liar. Seperti biasa, ia naik ke sebatang pohon besar untuk bermalam. Ketika ia sedang enak-enak melonjorkan kaki melepas lelah, tiba-tiba ia mendengar suara orang bercakap-cakap. Pada malam hari itu, bulan bersinar penuh hingga ia dapat melihat bayangan lima orang laki-laki berjalan perlahan sambil bercakap-cakap. Kong Sian tertarik hatinya dan menduga bahwa mereka ini kalau bukan pedagang-pedagang keliling, tentulah perampok-perampok. Maka diam-diam ia melompat ke cabang yang lebih rendah dan mendengarkan percakapan mereka. Tapi dia itu lihai sekali. Kemarin dulu, aku dan Sente hampir saja celaka dalam tangannya. Ilmu pedangnya benar-benar tinggi dan sukar dilawan, kata seorang di antara mereka. Ah, sampai di mana lihainya seorang wanita mencelah yang lain dengan suara menghina. Dulu kau hanya berdua, akan tetapi sekarang kita berlima. Apalagi yang harus ditakutkan betapapun juga, kita harus cerdik dan hati-hati kata orang ketiga yang lebih tenang bicaranya. Baiknya diatur begini saja. Kalian berempat besok pagi-pagi menyerangnya dengan tiba-tiba dan aku akan menangkap anaknya. Kalau anaknya sudah kutawan, tentu ia akan menyerah kepada kita demi keselamatan anaknya. Bukankah ini sebuah akal yang cerdik? Ha, ha, ha. Memang tuaku banyak sekali akalnya. Bagus, bagus. Kau memang berhak mendapatkan dia lebih dulu, terdengar mereka tertawa menjemukan dan mendengar ini, bukan main marahnya hati kongsian karena ia dapat menduga bahwa mereka ini tentulah golongan orang-orang ceriwis dan jahat yang suka mengganggu anak dibini orang. Maka ia lalu melompat turun di belakang mereka dan mengikuti mereka. Ternyata bahwa kelima orang ini menuju ke sebuah kelenteng rusak yang berada di dalam hutan itu untuk bermalam di situ. Kongsian juga bermalam di atas pohon dekat kelenteng tua itu, menanti datangnya Fajar. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali kelima orang laki-laki itu keluar dari kelenteng dan ternyata oleh kongsian bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bersifat kasar dan usia mereka rata-rata. 30 tahun, dari gerak-gerik mereka, dapat diduga bahwa mereka ini memang penjahat-penjahat yang suka mengganggu orang, yakni orang-orang gelandangan yang tidak mempunyai keluarga dan pekerjaan tetap, yang hidup mengandalkan bantuan kawan-kawan dan suka berkelahi dengan keroyokan. Mereka menuju ke sebelah dalam hutan dan kongsian diam-diam mengikuti mereka. Tak lama kemudian, kongsian melihat sebuah tempat terbuka dalam hutan itu. Dan aneh sekali, pada pagi hari itu, di sebelah belakang rumah terdengar suara wanita bernyanyi. Merdu juga suara itu dan yang membuat kongsian heran adalah tempat yang sunyi itu. Di situ bukan dusun atau kampung, akan tetapi mengapa di tempat sesunyi ini ada seorang wanita yang tinggal di dalam gubuk sederhana itu dan mendengar suaranya yang pagi-pagi sudah menyanyi itu agaknya hidup tentram dan damai? Tiba-tiba terdengar suara anak kecil berseru memanggil ibunya. Lima orang itu, yang telah terlihat oleh anak kecil tadi, segera berlari ke arah rumah dan kongsian juga bergerak cepat sambil mengintai. Empat orang penjahat lari ke belakang dan segera mereka mengurung seorang wanita muda yang melawan serangan mereka dengan sepotong kayu di tangan. Agaknya wanita itu tidak mendapat kesempatan untuk mengambil pedang dan terpaksa menghadapi empat orang pengeroyoknya dengan sepotong kayu yang dimainkannya dengan kuat dan hebat sekali hingga empat orang pengeroyok yang bersenjata pedang dan golok itu tak dapat mendekatinya. Sementara itu, seorang penjahat yang mengatur siasat malam tadi masuk ke dalam rumah melalui pintu depan hingga tak terlihat oleh wanita muda itu. Kongsian maklum akan maksudnya, yakni menculik anak kecil yang berseru tadi, maka dengan cepat ia lalu melompat ke arah orang itu. Sekali tangannya bergerak, orang itu telah kena ditamparnya di bagian bunda hingga orang itu mengaduh lalu roboh terguling. Ketika ia bangun berdiri dan melihat seorang pemuda kurus tampak berdiri di depannya sambil bertolak tinggang, penjahat itu menjadi marah sekali dan mencabut goloknya yang tergantung tinggang lalu menyerang dengan hebat. Akan tetapi, ketika tubuh Kongsian berkelebat, dalam tiga gebrakan saja ia berhasil mengetuk pergelangan tangan lawan yang memegang golok hingga senjata itu terlempar jauh, kemudian menempeleng lagi yang tepat mengenai pangkal telinga orang itu hingga orang itu terhuyung-huyung, matanya terbalik ke atas, lalu terputar-putar terus roboh mencium tanah. Pingsan? Kongsian tak mau membuang waktu lalu segera ia melompat ke belakang. Dilihatnya bahwa biarpun wanita itu cukup liai, namun menghadapi empat orang laki-laki yang bersenjata tajam hanya dengan sepotong kayu di tangan, maka ia mulai terdesak juga. Kongsian maklum bahwa kalau yang dipegang oleh wanita itu bukan kayu akan tetapi pedang, tentu sebentar saja empat orang penjahat itu dapat dirobohkan. Ia lalu berseru keras dan melompat bagaikan seekor naga melayang turun dari angkasa. Begitu kaki dan tangannya bergerak, berteriaklah dua orang pengeroyok yang terlempar dan tak dapat bergerak lagi. Kesempatan ini digunakan oleh wanita itu untuk mengerjakan tongkatnya, sambil mengaduh-aduh, dua orang lain kena digebuk sedemikian rupa hingga mereka roboh tak dapat bergerak lagi. Kongsian memandang dengan kagum, dan wanita itu pun memandang dengan terima kasih. Dua pasang metam bertemu dan tanda seru. Lin Hwa tanda seru Kongsian, kau, kau tanda tanya Lin Hwa melangkah maju dan ketika kedua lengan tangan Kongsian terulur ke depan, ia lalu menubruk pemuda itu, menjatuhkan mukanya di dada Kongsian dan menangis terisak-isak. Sementara itu, kelima orang penjahat yang kena gebuk dan pukul tadi, telah siuman dari pingsannya dan melihat keadaan yang tidak menguntungkan mereka, mereka ini lalu bangkit, membantu kawan-kawan yang agak berat mendapat bagian, lalu berjalan pergi sambil terpincang-pincang dan terhuyung-huyung. Sampai lama kedua orang itu tidak bergerak maupun bersuara, yang bergerak hanyalah tubuh Lin Hwa karena tangisnya, sedangkan yang terdengar hanyalah suara sesengguhkan tangisnya. Lin Hwa, Soso, mengapa kau sampai tinggal di sini? Kongsian, jangan sebut aku dengan sebutan itu. Panggil saja namaku, itu lebih baik, jangan ingatkan aku akan hal-hal dulu lagi. Lin Hwa lalu mengundurkan diri dan sambil menghapus pipinya yang basah, ia lalu menatap wajah pemuda itu. Tiba-tiba timbul senyumnya hingga pipinya nampak manis sekali dengan lesung pipit di kanan kiri. Kongsian, kau, kau kelihatan lebih tua dan kurus sekali, dan kau nampak, bertambah manis saja, Lin Hwa. Oh ya, mana anakmu? Ingin sekali aku memeluknya, mana dia cimpau, Lin Hwa memanggil dengan suara merdu dan nada menarik. Suaranya muda ini terdengar gembira sekali hingga ia sendiri merasa heran, seakan-akan tidak mengenal suaranya sendiri. Belum pernah ia mendengar suaranya sendiri segembira ini dan mengingat akan hal-hal ini tiba-tiba saja kulit mukanya menjadi kemerah-merahan. Seorang anak kecil berusia kurang lebih 4 tahun berlari-lari dari dalam rumah dan menghampiri ibunya. Anak itu ketika melihat Kongsian, lalu berhenti berlari dan memandang dengan sepasang matanya yang lebar dan bagus. Kongsian tersenyum dan mengulurkan kedua tangannya ke arah anak itu. Anak kecil itu pun lalu tersenyum, kemudian dengan muka berseri-seri ia lalu berseru, Ayah. Ayah tanda seru sambil berseru demikian, cimpau yang masih kecil itu lalu berlari cepat dan menubruk Kongsian. Kongsian dengan hati amat terharu lalu memondong dan memeluk anak itu, menciumi rambutnya yang hitam dan penuh Dan ketika ia melirik ke arah Lin Hwa, ternyata nyonya muda itu telah membalikan tubuh agar Kongsian tidak melihat betapa ia menangis dengan hati terharu Karena melihat cimpau berteriak memanggil ayah kepada Kongsian, seakan-akan sebilah pedang telah menusuk jantungnya. Sering kali anak itu menanyakan ayahnya dan selalu Lin Hwa membohonginya dan menjawab bahwa ayahnya sedang pergi memburu binatang liar dan bahwa ayahnya pada suatu waktu tentu akan datang mengunjungi mereka. Cimpau yang masih kecil tidak tahu bahwa ibunya telah membohong dan percaya akan keterangan ini, Maka ketika melihat Kongsian, seorang laki-laki yang baik hati, penuh kasih sayang, ia tidak ragu-ragu lagi menduga bahwa orang ini tentulah ayahnya. Kongsian memeluk rat-rat tubuh kecil itu dan ia diamkan saja ketika berkali-kali cimpau menyebutnya ayah. Ketika ia melihat Lin Hwa membalikan tubuh hendak menegur anaknya dengan metel basah, diam-diam Kongsian menaruh telunjuknya pada bibir dan melarang Lin Hwa membantah sebutan itu. Ia pikir bahwa anak yang masih kecil ini tak perlu dilukai hatinya dengan kenyataan tentang ayahnya, maka apa salahnya kalau anak ini mengaku ayah kepadanya. Bahkan, ia merasa girang dan senang sekali mendengar sebutan ini, sebutan yang membuat hatinya makin terikat dengan hati Lin Hwa. Ayah mana harimau dan biruang yang kau bunuh? Kata ibu, ayah pemburu binatang buas yang pandai dan gagah. Aku telah melihat kelihayan ayah tadi ketika bertempur dengan penjahat-penjahat karena aku mengintai dari dalam. Ayah hebat sekali. Benar kata ibu bahwa ilmu-ilmu silat ayah tinggi luar biasa. Lihat, ayah, aku pun belajar dengan rajin. Kata ibu, kalau aku belajar dengan rajin kelak akan menjadi gagah seperti ayah, sambil berkata-kata dengan gembira dan cepatnya, cintao lalu merosot turun dari pondongan Kongsian, lalu ia mulai bersilat di depan Kongsian dengan gerakan yang lincah. Kongsian merasa kagum dan senang sekali karena nyata baginya bahwa Lin Hwa tidak membuang waktu percuma dan telah mulai mendidiknya dengan dasar-dasar ilmu silat yang dapat dimainkan dengan baiknya oleh Chin Pau yang baru berusia 4 tahun itu. Untuk menyenangkan hati Chin Pau, Kongsian membiarkan anak itu melihat dan mengagumi pedangnya dan ketika anak itu bertanya seribu satu macam tentang perburuan binatang buas, ia lalu mengarang cerita tentang perburuan binatang yang menarik hingga anak itu sambil duduk di atas pangkuan ayahnya, mendengarkan dengan mulut celangap dan beberapa kali menyebut, kau hebat sekali ayah melihat kelakuan puterannya ini, Lin Hwa membenarkan isarat Kongsian tadi dan ia pun tidak tega untuk menceritakan kepada anak itu bahwa pemuda ini bukanlah ayahnya. Ah, Chin Pau, kau nakal sekali. Kong, eh ayahmu baru saja datang, sudah kau genggu dengan kecerwetanmu. Dia lelah dan mungkin lapar sekali. Anak itu lalu melompat turun dari pangkuan Kongsian dan berlari ke dalam rumah sambil berkata, biar kupanggangkan daging kelinci yang kemarin kita tangkap. Memang, karena berada berdua di hutan itu, Lin Hwa telah memberi banyak pelajaran kepada puterannya, hingga Chin Pau yang masih kecil itu sudah pandai memanggang daging dan bahkan pandai menangkap kelinci dengan anak panah kecil. Pada malam harinya, setelah Chin Pau tidur nyenyak, barulah Lin Hwa dan Kongsian duduk saling berhadapan dan bercakap-cakap menuturkan pengalaman masing-masing selama berpisah. Melihat sikap Lin Hwa yang dari pandangan matanya jelas membisikkan sesuatu yang selalu menjadi kenangannya, Un Kongsian tak kuasa menuturkan bahwa ia telah kawin dan mempunyai rumah tangga yang tidak terbahagia. Ternyata bahwa Lin Hwa sudah tahu akan nasib suaminya dan nasib magi karena ia pun mencari tahu akan hal itu dan mendengar berita-berita dari luar kuil ketika ia masih berdiam di kuil Tian Anteng. Dan setelah ia pergi meninggalkan kuil Tian Anteng, ia lalu merantau dengan putranya dan akhirnya tiba di hutan itu dan bersembunyi di situ bersama anaknya yang masih kecil. Lin Hwa tidak suka tinggal di dusun yang banyak orangnya, oleh karena ia seringkali mengalami gangguan, maklum karena ia masih muda lagi cantik dan janda pula. Ketika Kongsian memberitahukan bahwa ia hendak pergi ke Kunlunsan, Lin Hwa memandang dengan hati tertarik dan berkata, Sudah lama sekali aku mendengar tentang keindahan bukit Kunlun dan kemas huran nama Kunlun Pai. Alangkah senangnya kalau kami bisa ikut kau pergi ke sana, Kongsian hampir melompat karena girangnya, mengapa tidak? Tadi baru saja aku hendak mengajak kau dan Chin Pau ikut. Dengarlah, Lin Hwa, aku mempunyai usul yang baik sekali bagi putramu. Biarpun aku percaya penuh akan keahlianmu mengajar dan memdidik anakmu, akan tetapi dalam hal ilmu silat, anakmu perlu mendapat didikan orang yang lebih pandai daripada kita agar kelak Chin Pau menjadi seorang yang betul-betul gagah dan tidak mengecewakan. Oleh karena itu, lebih baik kita bawa Chin Pau ke Kunlun San dan di sana aku akan memintakan kepada suhu supaya anak itu diterima menjadi murid. Bagaimana pikiranmu berseri wajah Lin Hwa mendengar ini? Kongsian, kau memang seorang sahabat yang mulia dan berbudi. Kalau tidak ada kau, entah bagaimana jadinya dengan aku dan puteraku kelak, Eh, eh, jangan memuji-muji saja, bagaimana jawabmu tentang pergi ke Kunlun San? Tentu saja aku turut dengan segala senang hati, jangan baru ke Kunlun San, biarpun ke ujung dunia sekalipun kalau kau yang mengajak, tentu aku takkan ragu-ragu lagi untuk ikut, kenapa begitu tanya Kongsian dengan hati berdebar dan menatap wajah Lin Hwa dengan tajam. Karena aku yakin bahwa maksudmu mulia dan baik, jawab Lin Hwa sederhana. Demikianlah, setelah bermalam untuk satu malam di dalam pondok kecil itu, pada keesokan harinya, pagi-pagi benar Kongsian, Lin Hwa dan Chin Pau yang digendong oleh Kongsian, berangkat meninggalkan hutan itu untuk menuju ke Kunlun San. Chin Pau yang masih kecil dan tidak kenal artinya susah itu selalu bergembira di sepanjang jalan hingga kegembiraannya mempengaruhi kedua orang muda itu dan membuat perjalanan terasa mudah dan lancar. Oleh karena Chin Pau selalu menyebut tayah kepada Kongsian, maka setiap orang yang mereka jumpai di dusun-dusun tentu menganggap bahwa ini adalah sepasang suami istri dengan anaknya. Pernah di dalam perjalanan itu, Lin Hwa berkata kepada Kongsian ketika Chin Pau teridur. Kongsian, kau masih belum mempunyai putera akan tetapi telah disebut ayah. Apakah, apakah kau tidak merasa malu dengan sebutan itu malu? Mengapa mesti malu? Aku bahkan senang sekali dengan sebutan itu. Dan, bukankah aku pantas sekali menjadi ayah Chin Pau? Jawaban ini membuat seluruh muka Lin Hwa menjadi merah sampai ke telinganya dan sambil tersenyum manis yang mengerling ke arah pemuda itu dengan sudut matanya. Percakapan-percakapan dan senda gurau seperti ini membuat hubungan mereka lebih erat lagi dan tanpa terasa, tanpa pernyataan dengan kata-kata yang langsung, keduanya membangun dan memperkokoh perasaan cinta kasih yang besar dalam hati masing-masing. Dan kemesraan Chin Pau yang benar-benar menganggap Kongsian sebagai ayahnya, membuat kedua orang muda itu merasa seakan-akan benar-benar mereka menjadi suami istri sejak dulu. Kurang lebih satu bulan mereka melakukan perjalanan menuju ke Kunlunsan, tidak dengan tergesa-gesa dan selalu beristirahat sebelum Chin Pau merasa lelah. Akhirnya sampai juga mereka di tempat tujuan. Sambil memondong anak itu, Kongsian mengajak Lin Hwa mempergunakan ilmu lari cepat mendaki puncak kedua dari pegunungan Kunlun di mana Suhaunnya tinggal. Ketika mereka tiba di kuil tua yang dijadikan tempat tinggal Beng Hang Tosu, kebetulan sekali pendek tatua ini sedang duduk di depan kuil, bermain catur dengan seorang kakek tua yang jubahnya penuh tambalan, akan tetapi jubah itu bersih sekali. Melihat kedatangan muridnya yang membawa seorang wanita muda dan seorang anak kecil, Beng Hang Tosu lalu berdiri menyambut. Kongsian lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Beng Hang Tosu dan menyebut, Suhu sedangkan Lin Hwa juga mengajak Chin Pau berlutut di depan pendekas sakti itu. Chin Pau turun dari gendungan ibunya dan anak itu dengan tabah sekali lalu menghampiri Tosu berjubah tambalan itu, dan bertanya dengan suara yang nyaring bersih, Kakek tua, permainan apakah di atas meja itu kakek tua berbaju tambalan itu mengangkat alisnya dan kemudian tertawa bergelak. Anak baik, ini adalah biji-biji catur, kemudian ia mengambil 10 biji catur dan satu demi satu ia lemparkan ke udara. Biji-biji catur itu melayang tinggi sekali dan saling susul. Anehnya, ketika biji-biji catur itu turun kembali, kesemuanya telah bertumpuk menjadi satu dengan rapinya dan melayang bersama-sama ke arah tangan kakek itu yang menerimanya dengan tangan kiri. Chin Pau bertepuk tangan dengan girang, Bagus, bagus. Dengan mempunyai biji catur ini dan bisa melempar seperti kau, untuk menangkap burung tak perlu mempergunakan busur dan anak panah lagi, kembali kakek tua itu tertawa bergelak-gelak. Kau cerdik. Maukah kau mempelajari permainan tadi? Tentu saja mau, tentu mau, kata Chin Pau sambil bertepuk-tepuk tangan, kemudian ia menghampiri dan memeluk ibunya. Ibu, bolahkah aku belajar menimpuk dengan biji catur pada kakek tua ini melihat hal ini? Beng Hang Tosu tersenyum dan berkata, Bu Eng Chu, si tanpa bayangan, kau diam-diam telah memilih murid kakek yang disebut Bu Eng Chu itu tertawa lagi. Dia adalah seorang tokoh persilatan yang aneh dan berilmu kepandayan tinggi sekali, bernama Tiawet Lojin dan berjuluk Bu Eng Chu. Ia tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap karena memang biasa merantau ke gunung-gunung menikmati pemandangan indah. Akan tetapi, seringkali ia datang berkunjung kepada Beng Hang Tosu yang menjadi sahabat baiknya di masa mudanya. Kakek inilah yang dulu pernah mendemonstrasikan ilmu silatnya dan yang dilihat oleh Kong Sian ketika ia masih belajar di Kunulung San dan ketika ia bersama Lin Hwa Tertolong di Kudil Tianwok Si, ia melihat betapa ilmu silatnya Hwesio Muka Hitam yang disebut Loko Ai itu mirip betul dengan ilmu silat kakek tua ini. Maka, mengingat hal ini, ia memberi hormat dengan berlutut di depan kakek itu sambil berkata, Lociampua, Teocu Kong Sian memberi hormat. Apakah selama ini Lociampua sehat-sehat saja baik, Kong Sian, aku baik saja. Kau pun baik ku lihat, jawaban ini membayangkan sifatnya yang terus terang dan tidak suka pakai banyak kata-kata mulut. Memang Bu Eng Chu ini terkenal beradat pulos, bahkan kadang-kadang aneh sehingga ucapannya sukar dimengerti. Kong Sian, Pelinto telah mendengar tentang nasib kedua suhengmu, kata Beng Hang Tosu sambil menghela nafas, kehendakian tak dapat ditentang dan memang sudah nasib mereka harus berkorban demi membela orang tua. Akan tetapi, mereka lewas dengan gagah perkasa dan tidak memalukan nama guru dan orang tua. Harus pintu puji dan hormati perbuatan kedua suhengmu dan ayah-ayah mereka. Memang mereka itu orang-orang berjiwa besar dan yang berani melakukan perbuatan besar pula tanpa takut menanggung akibatnya. Memang seharusnya demikianlah. Setiap orang harus berusaha dan beri khtiar sekuat tenaga demi kebaikan. Ada pun akan hasil dan tidaknya, itu bukan soal kita dan ketentuan terakhir bukan berada dalam kekuasaan kita. Namun, tetap manusia harus beri khtiar sekuatnya tanpa memusimkan tentang hasil atau tidaknya. Dua orang sastrawan tua itu telah melakukan sesuatu yang baik, sesuai dengan jiwa mereka. Dan lihatlah, ratusan ribu orang bergelora semangatnya dan berhasil menumbangkan pemerintah yang lalim. Akan tetapi, tetap saja hasil yang mereka peroleh itu bukanlah hasil yang baik dan sebagaimana yang dicita-citakan oleh orang yang paling sengsara. Keadaan tetap buruk dan sedikit sekali perbedaannya dengan keadaan dulu. Kau tentu maklum dan telah menyaksikan sendiri, terocu mengerti, suhu. Memang, keadaan masih sama, hanya berganti majikan kata Kong Sian. Itulah. Akan tetapi, kita tak dapat menyalahkan kedua orang sastrawan besar itu. Bukan salah mereka, dan bukan demikian yang mereka kehendaki. Semua adalah kehendakian yang maha kuasa. Namun, lepas dari soal berhasil atau tidak, tetap saja harus diakui bahwa kedua orang itu telah melakukan tugas sebagai manusia-manusia baik mendengar betapa guru dan murid ini bicara tentang mertuanya dan suaminya yang telah tewas, tak tertahan lagi mengalirlah air matu di sepanjang kedua pipi Lin HWA. Luka lama yang selama ini telah mulai mengering, kini terbuka pula dan terasa perih. Beng Hang Tosu memandang kepada Lin HWA dan bertanya kepada Kong Sian, Kong Sian, siapakah kawan bu ini suhu, dia adalah istri KHU Suheng dan anak itu adalah anaknya. Pada saat itu, Chin Pau sedang bermain-main dengan biji-biji catur sehingga ia tidak mendengarkan semua percakapan yang memusingkan kepalanya itu sehingga ia tidak mendengar pula kata-kata Kong Sian ini. Beng Hang Tosu mengangguk-angguk dan memandang kepada Lin HWA dengan terharu dan iba. Kemudian, Kong Sian dengan panjang lebar lalu menceritakan kepada Suhengnya tentang semua pengalaman-pengalaman semenjak peristiwa pembasmian kedua keluarga KHU dan Ma itu terjadi. Oleh karena itu, Suhu Teo Chu mohon kepada Suhu sedila kiranya menaruh hati kasihan kepada Khu Soso ini dan sudi menerima puterannya sebagai murid di Kunlun, Kong Sian mengakhiri ceritanya. Bagus, bagus Beng Hang Tosu, sahabat, anak itu sendiri ingin belajar dari aku, akan tetapi muridmu ini hendak memaksanya belajar dari kau, Beng Hang Tosu tertawa dan merabar-rabar jenggotnya yang putih dan panjang. Kong Sian, kau mendengar sendiri? Hayo lekas kau aturkan beribu terima kasih kepada Bu Eng Chu Kong Sian dan Lin HWA lalu berlutut di depan Tiawet Lojin dan mengaturkan terima kasih bahwa orang tua itu suka menerima Chin Pao menjadi muridnya. Tak usah berterima kasih. Aku tidak memberi apa-apa, pengetahuan takkan berkurang atau hilang biarpun diberikan kepada seribu orang. Kalau kalian tidak keberatan, maka anak itu hendakku bawa ke tempatku sekarang juga, Lin HWA lalu berdiri dan menhampiri Chin Pao yang lalu dipeluk dan diciuminya. Anakku yang baik, katanya sambil menahan bercucurnya air mata, kau ingin belajar ilmu dari lociampu ini, bukan Chin Pao mengangguk. Kalau begitu, sekarang kau harus ikut kepadanya. Kau harus menjadi murid yang taat dan penurut, harus rajin-rajin belajar. Chin Pao, jangan mengecewakan ibumu, ya. Jagalah dirimu baik-baik apa ibu tidak ikut tanya anak itu dengan kedua matanya yang lebar memandang ibunya. Tidak, nak. Tidak boleh ibu ikut. Kau yang hendak belajar, bukan ibumu. Akan tetapi, tak lama ibu tentu akan menyusulmu, nak. Kau ikutlah dengan gurumu, hayo, Chin Pao, hayo kita pergi, kata Bu Eng Chu Tiawet Lojin sambil menggandeng tangan anak itu. Chin Pao tidak membantah dan menjawab dengan gagah, baik, suhu, kemudian kedua orang itu meninggalkan tempat itu setelah Bu Eng Chu berkata kepada Beng Hang Tosu, sampai ketemu lagi, Toyu. Chin Pao beberapa kali berpaling memandang ibunya dan ketika melihat betapa pipi ibunya basah air mata, ia berseru nyaring, ibu jangan menangis, kelak aku akan kembali kepadamu. Kemudian, kepada Kong Sian ia berseru, ayah, jaga ibu baik-baik setelah bayangan mereka lenyap di satu tikungan jalan. Beng Hang Tosu bertanya dengan suara heran kepada Kong Sian, mengapa dan menyebutmu ayah merahlah wajah Kong Sian, akan tetapi dengan suara tetap ia menjawab, anak itu belum tahu akan hal yang walayahnya dan begitu bertemu dengan Toyu, ia telah menyebut ayah. Toyu tidak tega untuk melukai hatinya yang masih suci, Beng Hang Tosu mengangguk-angguk dan berkata, anak itu baik sekali, boleh diharapkan kelak. Terima kasih.